Intro Halo teman semuanya ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel semuanya pada sehat-sehat ya di episode ini Dapur Cantik akan membuat masakan tindang cabai hijau penasaran bagaimana cara membuatnya masakan yang enak ini ayo segera mulai membuatnya simak terus jangan kemana-mana hingga nanti selesainya disini saya sudah sediakan ikan pindang ukurannya sedang ya teman semua kalau teman-teman ingin menggunakan pindang yang ukurannya lebih kecil-kecil itu ada dan boleh saja atau yang lebih besar juga boleh-boleh saja ikan pindangnya ini saya belah jadi dua ya kepalanya ini tidak ikut tidak saya pakai saya buang saja nah saya belah jadi dua seperti ini ya kemudian duri yang bagian tengahnya ini saya buang sehingga pada saat makan nanti tidak keganggu dengan adanya duri ya teman semua ini saya buang yang hitam-hitamnya ini nah jadi sudah tinggal bersihnya ya saya akan bersihkan semua satu persatu hingga selesai ya selanjutnya saya persiapkan semua bumbunya ya untuk cabai hijaunya saya iris serong seperti ini cabai hijaunya agak banyak ya teman semua karena memang sesuai judulnya kemudian ada cabai yang kecil-kecil saya racang juga semuanya ya bahan berikutnya bawang putih dan bawang merah cukup diracang saja seperti ini ya teman semua tomat juga diracang saja ada lengkuas nanti dikeprek jadi ini praktis banget ya teman semua tidak perlu diulek atau diplenter hanya cukup diracang dan dikeprek saja sekarang pindangnya saya akan goreng dulu ya teman semua minyaknya sudah panas saya masukkan semua saja untuk goreng pindang ini tidak perlu lama-lama ya teman semua jangan sampai terlalu kering supaya tidak alut ya supaya tidak keras nantinya kalau dimasak pindangnya sudah cukup ya seperti ini teman semua saya akan angkat jadi tidak sampai kering banget sedikit kecoklatan ya sudah cukup warnanya cukup cantik saya angkat semuanya sekarang saya akan mulai masak pindang capek hijau ya teman semua saya masukkan bawang putih yang sudah diiris tadi sampai aromanya harum ya teman semua aroma bawang putihnya sudah kuat banget sudah sedap banget ya wangi saya masukkan bawang merah yang juga sudah diracang tipis tadi diaduk-aduk sampai merata sampai kedua bahan ini aromanya harum ya aromanya sudah harum banget dari bawang merah dan bawang putihnya saya masukkan cabai hijau dan cabai rawitnya yang sudah diracang tadi sambil saya masukkan lengkuas geprek dan daun salam ditumis-tumis lagi sampai semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum ya kalau sudah masuk cabai hijaunya jangan terlalu lama ya teman semua supaya warnanya tetap cantik dan ini juga sudah wangi aromanya saya tambahkan airnya ditunggu sampai mendidih ya sudah mendidih ya teman semua saya tambahkan garam gula pasir dan kaldu jamur sambil diaduk-aduk saya masukkan tomat yang sudah dipotong-potong saya masukkan semuanya diaduk-aduk lagi ya teman semua sampai mendidih lagi ya karena baru masuk tomat ini sudah mendidih ya teman semua saya masukkan pindang yang sudah digoreng diaduk-aduk dan ini ditunggu sampai susut dengan demikian bumbunya ini akan meresap ke dalam pindangnya ini dan akan terasa lebih kurih ya lebih sedap dari bumbu yang sudah ada tadi kuahnya sudah menyusut ya teman semua karena memang masakan ini tidak menggunakan kuah ya dan ini bumbunya sudah meresap semua ke dalam pindangnya dari aromanya sudah enak banget teman semua jangan lupa untuk dicicip rasa sesuai selera teman semua saja dan ini sudah saya cicip rasanya sudah sangat enak sangat pas banget saya matikan api kompornya terlebih dulu ini ya teman semua pindang cabai hijaunya sudah jadi ini rasanya enak banget gurih dan cara membuatnya pun sangat gampang ya dan sangat cocok untuk dijadikan menu masakan sehari-hari terima kasih buat teman semuanya yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel semoga masakan ini bermanfaat buat teman semuanya jangan lupa share dengan teman-teman yang lainnya like dan komennya pasti saya tunggu terima kasih sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati